Kalau kita berbicara tentang stasiun televisi, untuk mendirikan sebuah stasiun televisi jelas membutuhkan modal yang cukup besar, apalagi untuk membuat stasiun televisi bertaraf nasional dan internasional. Maka dari itu, jelaslah yang memiliki stasiun televisi, pasti adalah orang yang tajir. Dan untuk mengetahui, siapa saja yang termasuk pengusaha televisi terkaya di Indonesia, menurut Forbes. Simak video ini. 1. Hyrule Tanjung Pemilik perusahaan Citicorp yang menaungi transmedia dengan stasiun televisinya yakni TransTV dan Trans7 ini, adalah termasuk pengusaha stasiun televisi terkaya di Indonesia, hal ini juga dibuktikan dengan masuknya nama Hyrule Tanjung dalam kutipan situs kumparan yang diambil dari rilisan pada sebuah majalah bisnis dan finansial terkemuka di Amerika Serikat yaitu Forbes, pada edisi tanggal 9 Desember tahun 2020. Dalam rilisan Forbes 2020, Hyrule Tanjung berada pada urutan ke-9 dari 50 orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan sebanyak 3,9 miliar dolar Amerika Serikat. Hyrule Tanjung, yang juga dijuluki anak singkong, memiliki banyak bisnis yang tergabung dalam Citicorp, beberapa di antaranya adalah bisnis perbankan, pembiayaan asuransi, retail, hotel and resort, tour and travel, kuliner serta agribisnis, dan tentu saja di bisnis media, seperti yang kita sangat kenal, yaitu transmedia, yang menaungi stasiun televisi nasional terkemuka di Indonesia, yakni Trans7, TransTV, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Bagi yang belum nonton sejarah Trans7, TransTV, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, kami simpan link videonya di deskripsi. 2. Hari Tanu Sudipjo Siapa yang tidak kenal dengan Hari Tanu Sudipjo, yang dikenal sebagai pemilik MNC Media, yang di dalamnya melalui MNCN, menaungi beberapa stasiun televisi yang termasuk terfavorit di Indonesia, yaitu RCTI, MNC TV, GTV dan iNews TV. Yang belum nonton video sejarahnya, linknya juga di deskripsi. Hari Tanu Sudipjo, juga dikenal di kalangan pemirsa televisi di Indonesia, karena sering muncul dalam beberapa iklan di stasiun televisinya, seperti iklan ucapan hari besar nasional dan keagamaan. Sebenarnya, sebelum terjun ke dunia bisnis media televisi, Hari Tanu Sudipjo sudah terbilang sukses dalam perusahaan bisnis investasinya, yaitu Bakti Investama yang dikenal pula dengan nama MNC Investama yang didirikan di Surabaya pada tanggal 2 November tahun 1989. Menurut rilisan Forbes di edisi 2020 yang dikutip oleh kumparan, bahwa Hari Tanu Sudipjo berada pada posisi 33 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia, yang jumlah kekayaannya sebanyak 950 juta dolar Amerika Serikat. 3. Edy Kusnadi Sariya Atmaja Edy Kusnadi Sariya Atmaja yang dikenal sebagai pendiri perusahaan distributor komputer kompak, yaitu Elang Mahkota Teknologi atau Grup Emtek pada tahun 1983, yang sekarang dikenal menaungi stasiun televisi terfavorit di kalangan pemirsanya, yakni SCTV dan Indosiar. Selain di bisnis media, Emtek juga masuk dalam bisnis pembayaran digital dana, yang bekerja sama dengan Alibaba sang perusahaan konglomerat multinasional asal Tiongkok. Dengan mengakui sisi surya citra media yang menaungi SCTV dan Indosiar, serta bisnis lain yang dikeluti oleh Emtek, membawanya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Forbes rilisan 2020, yang dikutip ulang oleh kumparan, Edy Kusnadi Sariya Atmaja berada pada urutan 20 dari 50 orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan sebanyak 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Seperti MNC Group dan Transmedia, untuk sejarah stasiun televisi yang dinaungi oleh Emtek Group, yakni SCTV dan Indosiar, kami simpan juga link videonya di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.